Hai halo assalamualaikum teman-teman bertemu lagi dengan aku aku ini lagi bantu ama jaga toko sama aku lagi makasih pakan ayam teman-teman akong aku melahoy tapi ke dokter tidur enggak mau makan obat ah susah diomongin akong aku ini tadi tadi pagi marah-marah ya disyukuri ajalah kerjaannya kadang sibuk kadang santai Hai bagaimana dengan kalian semua teman-teman ini aku tadi habis beres-beres nyapuk terus apa sih itu in beres-beresin dagangan ama ini tokonya disini cuman satu-satunya ini toko ini kata ama aku udah dibangun udah berdagang 50 tahun lebih bayangin jadi ya sama aku itu apa ya kalau mau ditutup itu cuma dia itu emang-emang itu sebenarnya bos bos aku itu udah ngelarang ama untuk dagang karena udah tua lah ya Nah sekarang aku datang mereka itu semangat malah ama aku itu semangat banget katanya ada aku yang bantuin ya kalau aku sih emang masih oke-oke aja lah gitu yang penting aku nggak mau dibawa ke gunung ke kebon jeruknya itu karena jalannya serem aku takut ya teman-teman pokoknya aku nggak mau ngebantuin karena aku aku itu kan dia jantungnya lemah sebenarnya dilarang itu apa sih dilarang bawa mobil tapi dia itu ngeyel ya gitulah kalau aku sih yang jaganya ya menurutin mereka aja lah gitu tapi tadi pagi dia mau ngajak aku ke gunung untuk bawain barang aku nggak mau karena dia itu udah udah lemah banget 高i Genau lagi di line itu gak wanna momenta apa yang sama ini pilingku cek peser Hai ipai seluruh cc tidak tahu sedang minuman itu aku kemarin harusnya dijual 20 aku ke dijual 25 yang penting ama enggak rugi ah bodoh ama orangnya kalau kesini lagi nanti tak bilang enggak ke sini-ke sini lupa lagi orangnya juga ini minumannya tak jual 20 kayaknya enggak tahu tapi botolnya kecil mungkin 20 kalau rokok enggak ada harganya beginilah terjadi gunung teman-teman ini tokonya ya lumayan sih menurut aku mah ada aja yang beli gitu karena ya mereka itu semua yang lewat kesini sekitar sini ya belinya di sini gitu kecuali mereka ada kendaraan tuh perginya ke sana ke pasar gitu ke daerah yang ramainya tuh agak jauh dan bus di sini tuh jarang banget bayangin aja bus itu cuman pagi aja sekali jam 8 sama baliknya itu jam 11 siang dari sananya besi nungis dengan 12 cuman satu kali bus bayangin kalau mau ke stasiun peta juga jauh setengah jam ada kali naik bus tapi senangnya di sini tuh suasannya seger ya terus ya aku ini enggak terkurung di apartemen kayak dulu jaga mas hutan kan di apartemen aja gitu ya jadi bisa melihat dunia lain gitu maksudnya ada suasana di luar tuh sama aku udah datang tuh ya itu itu apa sih ngambilin telur ayam Hai telur ayam kampung dia petiara ayam ada mungkin 13 ekor ayam petelur aku tiap pagi ya sarapnya telur sama nasi kadang digoreng kadang dibikin nasi goreng ya telur sudah jam 3 teman-teman menunjukkan jam 3 ya di sini tuh bebasnya ya mandi bebas ya kamar mandi aku sendiri kamar sendiri tuh kalau udah naik ya udah enggak harus ngerjain apa-apa gitu enaknya begitu sih ya mudah-mudahan aja seterusnya mereka baik terus gajiannya lancar gitu kan ya nyuci baju juga pakai mesin yang cuci terus air juga ada dispenser yang langsung alami itu langsung disaring nggak harus apa sih isi galon gitu ah mana ya kayak gajiannya lancar gitu ya da Oh diulang Oh ia cia-cau Oh iya 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 cia-cau Nah teman-teman aku ini kalau jualan itu harganya gak rugi sih menguntungkan ya harusnya dijual 15 ente aku jual 20 Gak apa-apa lah amal mereka ya Oke teman-teman bikin dulu amalnya udah kembali aku mau nyapu di lantai 2 Oke jangan lupa terus dukung channel kakak aku yang 15 jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye